Intro Silaturahmi dan konsolidasi pemenangan Satria, Shah Afandin dan Teorita Burusur Bakti menuju perubahan langkat di singkat MPL bersama masyarakat dan 15 partai pengosong di Aula Jalan Putra Ajis, Pemda Langkat, Setabat, Sumatera Utara. Kegiatan ini diawali menyanyikan Indonesia Raya, doa bersama serta penanda tanganan kontrak politik menuju perubahan langkat yang ditanda tangani Partai Buruh, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelora, Partai Garuda dan Partai PKN. Dan selanjutnya pembacaan ikrar oleh Said Abdullah, pembukaan pidato dari Ketua DPW Partai Masing-Masing dan yang mewakili MPL dari Ketua DPD Partai Gelora Zainal Arifin dan serta pidato calon bupati langkat Haji Shah Afandi dan Teorita Burusur Bakti 2024-2029. Acara silaturahmi dan konsolidasi tersebut dihadiri 16 Ketua dan Sekretaris Kecamatan Esko Partai Buruh Sekabupaten Langkat, salah satunya Ketua Esko Partai Buruh Said Abdullah dan Sekretaris Sutrisno Simanjudda. Dan dari koalisi MPL yang hadir masing-masing Ketua dan Sekretaris Partai Sekabupaten Langkat yakni Ketua DPD PSI Muhammad Aldi Nasution, Ketua Partai Gelora Zainal Arifin, Ketua Partai Garuda Makmur Sitebu, Ketua Partai PKN Yan Mahmilujar Barus, dan Ketua Esko Partai Buruh Sumatera Utara Wili Agus Utomo. Menggelegarnya silaturahmi dan konsolidasi pemenangan Syah Afandin dan Teorita Surbakti yang disingkat Satria ini bertemakan perubahan harus peranjak dan diberkelanjutan hal yang lama. Konsolidasi untuk perubahan langkat bersama Satria lanjutkan. Dan 15 partai siap memenangkan Salon Bupati Langkat Syah Afandi Teorita Surbakti 2024-2029. Sebagai partai pengusung dan pendukung Satria tergabung dalam 15 partai yakni Partai PAN, Golkar, Nasdem, PDIP, Gerindra, Partai PKS, Partai PBB, Demokrat, Gelora, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Hanura. Ini kan merupakan satu bentuk komitmen dari rekomendasi yang sudah diberikan oleh kawan-kawan partai yang hari ini memang dikatakanlah mempartmen, tapi insya Allah nanti kita akan berjuang bersama-sama dengan seluruh partai pengusung. Ini satu bentuk kebahagiaan buat saya, tapi lebih dari itu kan kita harapkan hari ini ada kerja-kerja politik yang harus dikerjakan sehingga rekomendasi itu terwujud dalam satu bentuk pemenangan yang insya Allah nanti tanggal 27 November bisa menjadi buktinya. Kami menyamakan polisi kebahagiaan bersama dari Partai Buruh, Partai SI, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai PKN hari ini bersama-sama membuat kegiatan konsolidasi. Artinya kami betul-betul akan memenangkan pasangan Satria. Kami mewujudkan perubahan langkat lebih baik. Kami sudah kemana-mana. Artinya pasangan Satria lah yang tepat bagi kami, pemimpin Kabupaten Langkat ini. Pasangan Satria berkomitmen membangun langkat yang bertabat, yang lebih religius, yang lebih baik lagi di depannya. Artinya itu harapan masyarakat langkat khususnya. Jadi itu wajib kita menangkan. Kita harus menangkan ini. Dengan MPL, bertekad berkotong-kotong bersama ya, dan berkotong bersama harus memenangkan paslon Satria. Karena memang kita tahu bahasanya pasangan Satria adalah pasangan paling tepat untuk memimpin langkat ke depan. Tahun 2004 sampai tahun 2009, menjadi pemimpin yang berangkul semua masyarakat, baik partai kecil, partai besar, orang masyarakat semua dirangkul dengan baik. Karena beliau adalah pemimpin yang bersahabat. Kami partai gelora hari ini sengaja bergabung di MPL ini. Tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita bisa membangun sinirja, kinerja, sinircitas kita untuk membangun langkat ini menjadi lebih baik. Dan kami yakin di MPL ini kita bisa terus bergandengan tangan, mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah, andreken nanti 2024 sampai 2029 ini, pasangan Bapak Sahabandin dan Ibu Teorita, dengan singkatan Satria ini, memimpin kabupaten langkat. Kami siap untuk senantiasa terus mengawal, sebagai sebuah wujud perubahan menjadikan langkat, menjadi kabupaten yang lebih religius, berbudaya, dan bermartabat. Dari PKN, kami mengharapkan supaya pasangan Bapak Undir dan Ibu Teorita ini bisa memajukan langkat lebih baik daripada yang dulu dulu. Dan harapan kami MPL ini bisa nanti mengusung pembangunan yang ada di langkat ini. Bukan hanya sampai mengantarkan Bapak Undir, tapi program-program dia akan kita kawal bersama. Sampai lima tahun ke depan. Bicara tentang perubahan disinilah, di MPL inilah, gagasan-gagasan perubahan di langkat ke depan, bersama partai yang ada disini. Terima kasih. Dari 15 partai pegusung untuk memenangkan pasangan calon Bupati Syah Afandin, Teorita Surbaki, demi mewujudkan perubahan langkat lebih baik, berkomitmen membangun langkat bermartabat yang lebih religius, yang lebih baik ke depannya. Ahmad Jais, TV Nyaburuh, memberitakan.